Intro Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong gedung atau bagunan seperti pusat perbelanjaan, masjid, hingga taman memberikan fasilitas yang ramah anak, termasuk untuk anak disabilitas. Fasilitas bagunan harus diformulasikan. Selain itu, Andi Sudirman juga mendorong penanganan stunting dan gisi buruk. Untuk stunting, Pemprov Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan telah memiliki program penanganan, termasuk memberikan bantuan keuangan ke kabupaten kota. Kita memberikan perlindungan ya, dengan anak terlindungi tentu Indonesia lebih baik untuk generasi yang lebih mantap ya. Ya, paling penting juga fasilitas-fasilitas ya, bangunan-bangunan antara fasilitas ramah anak, termasuk anak disabilitas juga, penggunaannya diformulasikan supaya mereka juga bisa menerikmati ya. Sementara itu, saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, tingkat Provinsi Sulsel yang bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Berlokasi di Hotel Kelaro, pada Senin 5 September dilakukan pengukuhan Bunda Forum Anak Sulawesi Selatan. Pengukuhan alat kelengkapan Forum Anak Sulsel, terdiri dari pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan, pengurus sekretariat Forum Anak Sulsel, fasilitator daerah Forum Anak Sesulawesi Selatan. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.